selain janji mantan, orang Indonesia juga banyak yang gampang percaya dengan berita-berita yang sifatnya aneh, heboh, dan sedikit berbau mistis padahal berita-berita tersebut kebanyakan ada hoax alias bohong belaka tonton videonya sampai habis agar kamu ada kegiatan jalan-jalan ke parang tritis, pulangnya beli manggis ini cerita bukan bantun ini adalah foto dan video paling heboh yang beredar di Indonesia antara tahun 2004 hingga tahun 2007 seorang anak durhaka dikutuk menjadi hewan yang pertama, akibat membanting Al-Quran dan memukul ibunya, seorang anak dikutuk menjadi manusia tikus sedangkan yang kedua, seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya dikutuk menjadi ikan dalam video tersebut juga tampak ikan berwajah manusia itu sedang megap-megap atau ingin mengucapkan sesuatu tapi kesulitan sepertinya ini hoax yang paling banyak orang percaya atau minimal ngeri-ngeri takut karena saat itu, sekitar tahun 2004 hingga 2006, internet belum semasif sekarang jadi agak sulit melacak kebenaran berita ini editing foto dan video juga agak semudah yang sekarang pada tahun segitu, video ini dipakai untuk menakut-nakuti anak agar anak takut kepada orang tuanya tentunya, cara ini sudah tidak relevan lagi dipakai untuk menakuti anak pada zaman sekarang orang tua zaman sekarang bisa menakut-nakuti anak dengan cara yang berbeda misalkan, kamu yang nurut sama orang tua biar gak kayak Aldi Tahir, dijamin langsung hijrah sekedar informasi, foto dan video anak yang dikutuk menjadi hewan itu bukan hoax itu bukan editan, memang asli ada ikan yang berwajah manusia itu adalah guitar fish ada yang menyebutnya ikan pari gitar banyak ditemukan di samudera pasifik atau samudera atlantik di youtube pun sebenarnya juga banyak video tentang ikan ini sedangkan tentang anak yang membanting Al-Quran dan dikutuk menjadi manusia tikus itu sebenarnya adalah patung karya seni dari seniman Australia Patricia Piccinini tahun 2003 hoax ini pertama diviralkan justru di Zazirah Arab tapi gak jelas di Arab sebelah mana jadi Patricia Piccinini ini adalah seniman awalnya dia hanya berimajinasi bagaimana kalau manusia dikawinkan silang dengan binatang dari imajinasi itulah timbul keinginan untuk membuat patung karyanya tidak hanya satu, tapi banyak dan patung yang terbuat dari silikon, lilin, fiberglass, dan rambut asli ini tampak seperti nyata nomor 2, video orang yang lolos dari kecelakaan seolah-olah diselamatkan oleh malaikat ada beberapa caption tentang video ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang yang rajin sholat tahajud lalu diselamatkan oleh Allah dan terhindar dari kecelakaan ada juga yang mengatakan bahwa malaikat telah menyelamatkan seorang bapak yang menjadi tulang punggung keluarga video ini terlihat sangat nyata, sangat realistis apalagi sopir mobil sampai turun dari kendaraannya untuk mengecek apa yang ditabraknya asal-muasal video ini baru diungkap 2 tahun kemudian atau sekitar awal tahun 2013 ternyata ini adalah video marketing dari game online di Cina yang berjudul Dragon Totem Girl video lain yang dijadikan promosi juga ada tipenya hampir sama bikin heboh dan memancing orang untuk ikutan nge-share nomor 3, gelang sakti pada akhir 2008 di Amerika dan Australia lagi ngetrend gelang karet berhologram benda ini kemudian masuk ke Indonesia tahun 2009 gelang ini dipakai oleh atlet-atlet terkenal di dunia seperti Cristiano Ronaldo, David Beckham, Gianluigi Buffon, dan Shaquille O'Neill bahkan O'Neill sempat mengklaim bahwa gelang ini memang bekerja dengan baik gelang ini cukup mahal tapi sangat laris dan hasiatnya terlanjur dipercaya oleh masyarakat gelang ini sebelumnya diklaim bisa melancarkan aliran darah meningkatkan koordinasi antara kekuatan, kelenturan, dan daya tahan tubuh weh syangar untuk penggunaan sehari-hari, gelang ini juga diklaim dapat meningkatkan kualitas tidur konon, hologram di gelang itu didesain untuk beresonansi dengan medan biologis tubuh sehingga meningkatkan efisiensi sistem tubuh Anda kalau nggak ngerti, pura-pura paham aja biar cepat di Indonesia, gelang seperti ini yang asli dijual secara resmi hampir 300 ribuan bahkan pernah ada yang mencapai 1 jutaan saat barangnya langka di pasaran gelang yang mereknya sudah kalian ketahui ini punya penggemar fanatik mereka akan membel habis-habisan suara minor yang menuduh bahwa gelang ini tidak berhasil apa-apa mereka akan menggambing hitamkan dokter atau rumah sakit yang takut lapaknya kalah laris sama gelang ini gelang ini memang berhasil kok, aliran darah jadi lancar, bangun tidur badan juga lebih segar begitu kira-kira kata mereka hampir 2 tahun setelah produk ini viral Australian Competition and Consumer Commission atau ACCC memanggil pihak pembuat gelang sakti tersebut dan meminta bukti ilmiah tentang hasilnya hasilnya? tidak ada pihak pembuat gelang tidak bisa membuktikan akhirnya ACCC memerintahkan pabrik untuk menarik peredaran gelang tersebut alasannya? menyalahi aturan perdagangan internasional jadi maksud ACCC itu begini kalau gelang ini hanya aksesoris dan tidak berhasil apa-apa maka tidak boleh dicitrakan dan tidak boleh diiklankan sebagai gelang yang berhasil yang cukup sebagai aksesoris aja, gak usah ditambah-tambahi perusahaan pembuat gelang powerbalance Australia pun mengakui telah melanggar aturan perdagangan negara tersebut mereka tidak bisa membuktikan pengaruh secara ilmiah kepada sejumlah konsumen di Australia ini pihak pembuat gelang sendiri ya yang mengakui bahwa gelang ini tidak berhasil bukan pihak lain, jadi gak ada istilah iri dan lain sebagainya sekedar tambahan, di negara-negara yang ilmu pengetahuannya maju apa-apa harus dibuktikan secara ilmiah gak bisa berdasarkan caption IG atau kata temanku atau kata tetanggaku dan lain-lain ini sangat berbeda dengan Indonesia yang masih ada aja orang yang percaya bahwa pelangi adalah selendangnya bidadari itu kata orang zaman dulu katanya orang zaman dulu siapa namanya? gak jelas nah, balik lagi ke gelang sakti ini karena telah melakukan penipuan akhirnya pihak powerbalance diwajibkan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh konsumen akhirnya perusahaan tersebut bersedia mengembalikan uang para konsumen hingga 30 Juni 2011 tentunya dengan bukti pembelian seperti bon atau tagihan kartu kredit pertinggi ini adalah kalau pihak pembuat gelangnya saja mengakui bahwa produk ini tidak berhasil atau apa-apa kenapa orang Indonesia banyak yang mengklaim bahwa mereka merasakan manfaat dari gelang tersebut? jawabannya ada dua pertama, dia bohong atau kemungkinan kedua, placebo effect atau bahasa sehari-harinya, sugesti sugesti itu berupa perasaan yakin di alam bawah sadar akan adanya suatu hasil dari suatu benda biasanya memang ada orang yang meyakini kalau badannya demam minum teh anget langsung sembuh biasanya sembuh beneran dalam dunia medis pun, placebo effect ini pernah dipakai tentunya tidak pada sembarangan praktek dokter melihat potensi keberhasilannya dari si pasien dulu lalu mengkalkulasi efek samping kalau si pasien ini minum obat beneran dan jika dirasa aman, maka obat palsu berisi gula ini akan diberikan obat ini pada dasarnya hanyalah gula yang berbentuk pil obat ini hanya memberi efek perasaan oh, saya sudah minum obat dan nanti akan sembuh biasanya memang sembuh beneran tentunya tidak bisa diterapkan kepada semua penyakit dan di Indonesia, market placebo effect atau sugest ini sangat besar sekali masyarakatnya mudah ditipu oleh sugestinya sendiri buktinya, dukun masih banyak oke, kembali ke gelang sakti ini placebo effect merupakan pengobatan tidak berdampak atau penanganan palsu kasarnya, pihak pembuat powerbalance ini hanya memengaruhi alam bawah sadar pengguna untuk percaya bahwa gelang tersebut membuat mereka semakin kuat terbongkarnya kebohongan powerbalance membuat perusahaan milik Pak Josh ini bangkrut pada tahun 2011 akhir, powerbalance mengklaim kerugian sebesar 9 juta dolar Amerika 9 juta dolar itu kalau dibelikan ikan teri samudera India sepi langsung nomor 4 hoaks terbesar dan terbanyak dilakukan di Indonesia adalah ucapan seseorang yang baru putus dari pacarnya atau diselingkuhin oleh pacarnya semoga kamu bahagia kalau kamu bahagia, aku juga ikut bahagia kok nomor 5 hoaks terbesar di Indonesia adalah janji-janji pejabat so bakso so bakso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati